Kemenkom Info menyebut lumpuhnya aktivitas pelayanan di Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta akibat serangan ransomware masih bisa ditangani dengan baik. Sementara berbagai tindakan pencegahan sudah dilakukan pihak rumah sakit sehingga sistem utama data berhasil diselamatkan. Sejauh ini pemerintah meyakini belum ada laporan kerusakan signifikan akibat serangan malware ransomware WannaCry. Ransomware itu telah menyerang beberapa komputer yang berhubungan dengan pelayanan namun belum berhasil mengenai sistem komputer utama. Virus yang menjangkiti server rumah sakit Darmais semuanya masih dalam situasi yang bisa dikendalikan. Beberapa hari terakhir WannaCry telah menjadi masalah global termasuk Indonesia dan biasanya menyerang komputer berbasis Windows jenis lama. Alhamdulillah sampai siang ini kami tidak menerima laporan kasus secara signifikan. Jadi sampai hari ini sama seperti sebelumnya yang dianggap signifikan itu adalah yang terkena ke rumah sakit Darmais. Walaupun saya diberitahu juga datanya cukup aman di Darmais. Jadi beberapa servernya aman tapi beberapa terminalnya itu terkena. Juga ada beberapa laporan tapi minor lah kalau menurut saya dari perusahaan-perusahaan korporasi. Kanya hanya beberapa tidak lebih dari 10 laptopnya mereka, bukan laptop, PC-nya mereka itu...